Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, seperti biasa, tiap malam Jum'ah dan malam Senin Waktunya gue balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian Dan hari ini gue pengen aja kalian buat ngebahas video penampakan hantu Indonesia dan Malaysia yang paling menyeramkan Karena gue tau gak sedikit viewers gue yang dari Malaysia So buat kalian semua yang dari Malaysia, gimana kabarnya? Apa kabar? Kasih tau gue juga di komen di bawah kalo misalkan kalian nonton video ini dari Malaysia Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Pocong Ada sebuah video yang di upload ke TikTok yang meledak viral Yang diklaim adalah penampakan pocong yang nongol di parkiran sebuah apartemen di Malaysia Jadi suatu hari ada salah satu penghuni apartemen itu Yang gak sengaja ngerekam ke arah bawah, ke arah parkiran mobil apartemen itu Dan gak sengaja, doi notice, ada putih-putih yang nongol di antara mobil-mobil yang parkir disitu Karena udah malem videonya gelap banget dan cukup sulit Buat ngeliat sosoknya itu yang mana Tapi kalo gue coba buat terangin videonya Disitu keliatan jelas ada sosok berwarna putih Yang nongol di antara mobil-mobil yang parkir disitu Dan kalo diperhatiin siluetnya itu emang mirip pocong ya Dan anehnya sosok itu kayak bersandar ke salah satu mobil yang parkir disitu Kalo misalkan yang tadi itu cuman kantong sampah misalkan Pastinya gak mungkin dong ditaruh nempel ke salah satu mobil yang parkir disitu Dan lebih anehnya lagi, pas salah satu temennya malam itu yang masih satu apartemen Turun ke bawah buat beli makan Doi titip buat coba sekalian rekamin ke arah mobil yang tadi Dan ternyata disitu sama sekali gak ada apa-apa Gak ada sosok penampakan pocong berwarna putih Kayak di video yang pertama tadi So, sosok berwarna putih yang tadi itu ngilang kemana? Video yang kedua ini kayaknya diambil di salah satu tempat di Madura Karena kalo gue gak salah denger ya Orang yang ada di video ini tuh kayak ngomong pake bahasa Madura Jadi awalnya ada dua orang yang iseng-iseng ngevideoin pake kamera handphone sambil naik motor Dan mereka bilang mau mencari sesosok makhluk astral Tapi tiba-tiba mereka sadar ada sesuatu di atas pohon di depan mereka Perhatikan baik-baik Gak lama setelah videonya mulai Dan kamera handphone orang ini diarahin ke atas pohon Tiba-tiba disitu kerekam ada sesuatu berwarna putih yang nangkring di atas pohon Karena kualitas gambarnya yang gak terlalu bagus dan cahayanya yang gelap Cukup sulit ya buat nentuin yang tadi itu sosok apaan Tapi emang keliatan sih kalo di atas itu ada sesuatu berwarna putih Walaupun belum tentu yang tadi itu sosok penampakan hantu Mungkin aja yang tadi itu cuman kantong kresek Atau karung yang dipake buat ngebungkus buah yang ada di pohon itu Supaya kalo misalkan mateng gak langsung jatuh ke tanah Tapi nih ya kalo didengar-dengerin dari suara dan percakapan mereka Kayaknya mereka itu sampe ketakutan setengah mati Abis ngeliat sosok yang tadi So gimana ini menurut kalian? Apakah bener kalo yang tadi itu udah penampakan sosok Mbak Dini? Atau jangan-jangan cuman kantong kresek aja? Video yang ketiga ini direkam di sebuah pasar yang ada di Sabah, Malaysia Suatu malam ada dua orang yang iseng masuk ke pasar itu Entah tujuannya apa Tapi secara gak sengaja justru mereka nemuin ada sebuah fenomena aneh Yang terjadi di salah satu lapak yang ada di pasar itu Perhatikan baik-baik Tengah dekat-dekat Tak ada Dia malu Tengah dekat-dekat Tak nampak Tengah dekat-dekat Tengah dekat-dekat Tengah dekat-dekat Wih, ada lagi? Berapa, berapa? Nambat lah Tengah dekat-dekat Wih, dua kali Tiga dua, tiga, tiga, tiga Tiga sama, sama Tiga kali, tiga kali Tadi, tadi lagi tiga kali Tengah kali Wih Tengah aku benar di sini Ada sebuah termometer infrared Yang biasanya ditaruh di tempat-tempat umum Bisa nyala sendiri berkali-kali Padahal seharusnya alat termometer itu Gak mungkin bisa nyala sendiri Kayak di video yang tadi Kalau gak ada objek yang mendekat di depannya So, fenomena ini pastinya aneh banget ya Dan gue sendiri juga ngerasa aneh ya Kenapa tokonya itu udah tutup Tapi termometer ini gak dicabut dari colokannya Dan kalian bisa lihat ya Berkali-kali termometer itu Nunjukin suhu 33,1 derajat celcius Yang pastinya itu bukan suhu tubuh manusia normal Suhu tubuh manusia normal itu ada di kisaran Sekitar 36 sampai 37 derajat celcius Jadi cukup jauh perbedaannya So, apakah termometer yang tadi itu Cuman rusak aja Dan mengalami malfunsyon? Atau jangan-jangan memang ada makhluk astral Yang gak kelihatan di video itu Yang coba buat mainin termometer yang tadi Ada sebuah video yang direkam oleh salah seorang Penjalan kaki di Malaysia Yang ngeliat sebuah pemandangan aneh Di sebuah jembatan penyeberangan Yang ngeliat sebuah jembatan penyeber Ada sesosok berambut hitam panjang dan berbaju putih Yang berdiri diam di atas jembatan Dan kalian bisa lihat ya Disitu juga ada bendera negara Malaysia So, pastinya video ini emang bener diambil Di salah satu wilayah di negara Malaysia Sosok itu cuman diam aja Dan orang yang ngevideoin video ini Juga gak ngomong apapun Doi sama sekali gak menjelaskan apapun Tentang sosok yang tadi So, kalau misalkan yang tadi itu cuman orang biasa aja Yang kebetulan berdiri di atas jembatan penyeberangan Menurut gue aneh banget ya Jarang banget di tahun 2021 ini Ada orang dengan tampilan seperti itu Jalan-jalan bebas di tempat umum Kecuali Doi ini emang tujuannya lagi cosplay Jadi Mbak Dini Tapi, kalau misalkan yang tadi itu ada penampakan Mbak Dini yang asli Masa sih? Ada Mbak Dini yang bisa nongol di tempat umum kayak gitu So, gimana menurut kalian? Apakah yang tadi itu cuman orang lagi cosplay Pake kostum Mbak Dini? Atau emang bener kalau yang tadi itu ada penampakan sosok Mbak Dini? Ada seorang cowok yang gue sendiri juga gak tau Tujuannya Doi lagi mau ngapain Tapi tiba-tiba Doi itu ada di tengah hutan kebun jati Kayaknya orang ini tuh lagi coba buat mencari sesuatu Dan gak lama setelah videonya mulai Ada sesuatu yang nyamperin Doi di tengah hutan itu Oh, kira-tiba Kira-tiba Kira lagi 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 Kira lagi